Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang Cara khusus Guru Bangil dalam mempersiapkan kewalian Abah Gurus Kumpul Pada saat Guru Saman Mulia, Abah Gurus Kumpul dan Guru Bangil Berkunjung ke kediaman Kayi Hamid Pasuruan Sepulangnya dari sana, pada malam itu rombongan kembali lagi ke Bangil Dan pada saat perjalanan pulang, ban mobil sempat pecah Tetapi syukur semua selamat hingga tiba kembali ke Bangil Sesampainya di rumah Tuan Guru Bangil, rombongan pun istirahat sebentar sambil minum kopi Kemudian Guru Bangil pun mengajak berkiara ke suatu makam seorang hafib di sana Dan di saat itulah Guru Bangil berucap Zaini, Saman, kamu berdua aku angkat saudara dunia dan akhirat Dan biarkanlah sohibul makam di tempat ini yang menjadi saksinya Ucap Guru Bangil Sesampainya ke rumah Guru Bangil, ternyata waktu subuh sudah tiba Beliau bertiga pun sama-sama sholat subuh berjamaah Pada pagi harinya, Guru Bangil berkata Biar sejajah ini ikut aku di sini Dan kamu Saman, tolong kamu bacakan kitab Risalah Al-Ma'rifah Kepada santri selama aku bersama Jaini di sini Ucap Guru Bangil Tidak kurang 20 hari lamanya Abah Guru Sekumpul dibimbing suluk oleh Guru Bangil Dan beliau diberikan berbagai amalia Serta diijasahkan 40 tarikah mutabarah Guru Sekumpul pernah menceritakan Saat beliau suluk dan dimorobi Waktu itu oleh Guru Bangil Selama lebih kurang 20 hari Beliau selalu tidur sebantal dengan Guru Bangil Makan minum sepiring berdua Dan beliau pun diajari suluk Sambil beliau memijak kaki Guru Bangil Sampai waktu supuh Lalu selanjutnya beliau berdua pun salat berjamah Selalu begitu selama setiap hari Di kesempatan lain Guru Sekumpul pun menceritakan juga Bahwa beliau diijasahkan oleh Guru Bangil 40 tarikah mutabarah Dan setiap satu dari 40 tarikah itu Semuanya beliau amalkan Dan menyampaikan beliau kepada Allah SWT Sepulang dari Bangil Bapah Guru Sekumpul tetap dimorobi Dan dibimbing oleh Guru Bangil Di antaranya adalah dengan beliau Menjalani suluk puasa selama 40 hari Dengan bersahur dan berbuka Makan pisang dan air putih saja Selain itu Abah Guru Sekumpul juga mendapat perintah Untuk si Yaha Yaitu berjalan di hutan Untuk beribadah dan menjauhi makhluk Tidak jarang hal ini dilakukan beliau Dengan cara menyamar Sebagai seorang pemburu Sambil membuat senapang angin Dan berbaju loreng seperti tantara Nah di saat si Yaha itulah Banyak sekali terjadi keanehan-keanehan Abah Guru Sekumpul bercerita Waktu beliau diperintahkan oleh Guru Bangil Untuk si Yaha berjalan ke hutan Setiap tumbuhan dan batu-batuan Semuanya mengucap salam kepada beliau Assalamualaikum ya waliyallah Kata mereka Serta dibukakan kepada beliau Tentang kegunaan tumbuhan dan batu-batuan tersebut Selain itu beliau juga dibukakan Mertabah dan kedudukan para waliyallah Serta dibukakan bagi beliau rahasia alam malakut Sehingga beliau pun bisa mengenal Dan mengetahui semua martabat malaikat langit Ucap Abah Guru Sekumpul Pada waktu menceritakan hal ini Setelah beberapa lama Dalam bimbingan Tuan Guru Bangil Maka suatu ketika Guru Bangil pun berkata Kepada Abah Guru Sekumpul Aku rasa apa yang ku sampaikan kepada kamu Sudah cukup saja Selanjutnya aku mau menyerahkan kamu Kepada Said Amin Kumbi di Mekah Untuk kamu bisa melanjutkan belajar di sana Dengan beliau ucap ke Haji Sarwani Abdan Atau Tuan Guru Bangil Terima kasih telah menonton!